jadi kalau kita punya sistem persamaan linear itu kita katakan grup ya, sidaknya mau kita katakan grup kalau dia apapun sistem persamaan linear ini ya, yang ini ya itu selalu punya solusi ya, apapun A dan B nah, cara pertama angka pertama adalah kita kalikan dengan inverse-nya dari kiri ya, kemudian kita A inverse dengan A-nya kita kita kerjakan terlebih dahulu kemudian hasil kali A inverse dengan A adalah E ya, kemudian E itu adalah identitas atau uncur netralnya di sistem matematika kalau dikalikan X, hasilnya harus tetap tidak merubah jati diri X, seperti itu ya nah, kita lihat dari ini itu sifat apa yang kita gunakan, ada yang tahu? asosiatif ya dan agar ini bisa jadi E berarti kita harus punya ada unsur identitas, unsur netral ya di X itu dan kemudian juga harus setiap unsurnya harus punya inverse ya jadi syarat waktu persamaan linear punya solusi di sistem matematika itu adalah memenuhi bersifat-sifat kemudian ada unsur identitasnya dan ada inverse-nya oleh karena itu orang aljabar mendifinisikan ya sistem matematika S koma bintang itu suatu grup apabila yang pertama adalah oke berlaku sifat selesiatif ya jadi untuk setiap A B dan C di S ya setiap 3 buah unsur sembaran di S berlaku bahwa A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B ada sedikit masalah ya oke jadi setiap A, B, C, D, S berlaku A dikali B itu sama dengan A dikali B kemudian dikalikan C ya artinya kalau kita kan di sistem matematika itu ada mendifinisikan operasi binar operasinya hanya pada 2 unsur bagaimana kalau unsurnya lebih dari 2 ya misalkan 3 ya apakah penting mana yang dulu dioperasikan ya jadi karena tidak penting ya mau B, C dioperasikan dulu atau A, B dioperasikan terlebih dahulu hasilnya bakal sama saja ya seperti itu ya jadi ini ada sepatnya bagaimana dengan 4 unsur ya otomatis ada lebih dari 3 unsur juga pasti berlaku ya tidak begitu penting mana yang dioperasikan terlebih dahulu ya itu sepatnya karena emang didefinisikan di sana itu cuma 2-2 unsur jadi dengan berlaku sepatnya kreatif mau 3 bawa unsur 4 bawa unsur atau lebih itu tidak tidak relevan lagi ya mana yang dioperasikan terlebih dahulu seperti itu jadi bebas bawa kita ya yang kedua yaitu ada eksistensi unsur ya terdapat E di S ya nah E itu unsur identitas ya itu artinya dibersifat netral ya dimana A dikali E itu sama dengan E dikali A sama dengan A ya untuk semua A unsur di S seperti itu ya jadi netral ya kalau dioperasikan dengan unsur lain pasti unsur lain itu tidak berubah seperti itu dan yang ketiga yaitu untuk semua unsur di S ya oke ada unsur lain ya kita namakan A invert sehingga A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan E seperti itu ya nah kenapa harus ada eksistensi A harus ada inverse setiap unsurnya agar ini bisa kita kalau kita lihat balik ke yang langkah pertamanya ini bisa kita hilangkan ya jadi A di depan X bisa kita hilangkan dengan eksistensi inverse ya nah inilah definisi grup yang kita gunakan sampai bukan sampai sekarang ya akan kita gunakan untuk materi-materi ke depan ya karena apa karena lebih operasional ya kalau definisi grup yang yang kita saya kenalkan di minggu lalu itu tidak operasional ya bahkan mungkin kalian akan kesusahan untuk membuktikannya ya karena langkahnya panjang seperti itu jadi kita gunakan 3 buah sifat ini aja ya oke kita lihat di bilangan buat repokrasi tambah ya ini asosiatifnya berlaku ya sudah jelas ya asosiatifnya berlaku ya karena bilangan buat itu asosiatifnya mana-mana mau ditambahkan dulu tidak masalah ya mau 2 tambah 3 tambah 5 ini make sense gitu mau 3 dengan 5 lebih dahulu di jumlahkan hasilnya bakal sama dengan kalau 2 dan 3 di jumlahkan terlebih dahulu ya ataupun 2, 3, 5 diganti angka-angkanya ya jadi tidak penting lagi mana yang bisa diperhatikan terlebih dahulu oke Juan ada yang menanyakan izin pak apakah sudah direkam zoomnya pak oh sudah oh ya kasih maaf yang kedua ada ada kan ulcer direkam itu 0 karena 0 tambah apapun usurnya hasilnya sama dengan dirinya jadi 0 tambah A pasti hasilnya A tidak merubah identitas dari usur lain yang ketiga itu punya inverse kenapa karena kalau kita punya A inverse-nya pasti min A hasilnya sama dengan 0 seperti itu jadi dilambat kalau pasti tambah itu memenuhi 3 buah sifat grupnya yang kita definisikan seperti ini ya jadi sebenarnya yang minggu lalu itu bukan benar-benar definisi grupnya ini definisi grupnya ini kita lebih kuat dibanding yang tadi ya jadi kalau berlaku 3 buah sifat ini maka pasti setiap persamaan linear di sistem matematika itu pasti punya solusi ya tapi sebaliknya itu kanatannya ya jadi definisinya lebih kuat sebenarnya oke contoh lain adalah Z dengan operasi kali kemarin sudah kalian tunjukkan ini bukan grup karena dia tidak apa namanya ada suatu persamaan linear yang tidak punya solusi tapi ini gampang karena tidak punya inverse ini identitasnya kalau asosiatif jelas kalau identitas ada yaitu 1 1 kali A akan sama dengan A jadi identitas A ingat walaupun sama himpurannya tapi operasi beda maka identitasnya pasti bisa berbeda nah yang ketiga inverse-nya tidak ada kalau 2 inverse-nya adalah setengah kalau di Z operasi tambah 2 inverse-nya adalah min 2 jadi 2 inverse adalah jadi disini ada 2 inverse itu adalah min 2 seperti itu ya sedangkan di Z operasi kali 2 inverse adalah setengah dan setengah ini bukan anggota bilangan bulan jadi inverse-nya ada tapi di luar topik pemicaraan karena di luar topik pemicaraan berarti kita karena di luar topik pemicaraan maka itu kita anggap tidak ada seperti itu seperti seperti kalau kita bicara tentang agama tika apakah ada anak agama tika yang IP 4 misalnya tidak ada tapi di fisika ada kita tidak boleh pakai ada di fisika itu dari luar topik jadi kenapa harus ada di Z atau ada di simpunannya karena semesta pemicaraan adalah simpunan seperti tadi oke oke nah itu asal usul kenapa definisi grup itu seperti yang tiga ini kalau di buku-buku lain buku-buku tua terutama atau buku-buku berbahasa Indonesia Buku-buku Indonesia bukan yang saya berikan rekomendasi kalian itu ada sifat tertutup namanya keempat atau yang pertama dia tertutup tapi ini bukannya salah redundant jadi redundant ada yang tahu redundant gak Juan Juan gak tahu redundan apa Juan Halo Juan Juan ini habis tanya apakah jireka maksud kabur dia obet bener obet apa redundan obet Halo Robedo Halo Robedo gak terdengar Robedo apa itu redundant no pada kemana lain angel apa di dunia angel tahu gak angel belum tahu pak saya dunden itu apa ya apakah mubazir saya kurang tahu ya jadi kan operasi binar itu operasi A itu ada di operasi binar itu dari S cross S itu hasilnya ada di S jadi kalau kita punya 2x2 4 ini bilang bulat misalnya ini tetap bilang bulat artinya tidak keluar tidak keluar ini tidak tertutup jadi sebenarnya operasi binar itu sudah menjamin bahwa sistem matematik tertutup seperti itu nah kalau di buku-buku jadul biasanya ditambahkan padahal itu tidak perlu lagi karena sudah di cover oleh operasi binarnya tadi jadi itu redundant oke nah ada pertanyaan tidak sejauh ini tentang definisi grup jelas kita punya grup lain yaitu grup bilangan real terhadap operasi tambah kalian bisa cek bahwa dia associative kemudian dia punya identitas sama persis dengan Z yaitu nol identitas dan dia punya inverse yaitu negatif jadi 3 inverse itu sama dengan yang 3 oke bisa kalian cek bahwa 3 buah sifat dipenuhi oleh sistem matematika R dengan operasi tambah R bilang real nah menariknya bahwa bilangan bulat itu sebenarnya adalah sehubungan dari R jadi kita punya grup dalam grup jadi dalam grup R terhadap operasi tambah kita punya grup lain Z dengan operasi tambah operasi sama persis ya bilangan bulat di grup yang lebih besar ditambahkan hasilnya bakal sama dengan yang di grup kecil nah ini Z ini kita katakan subgroup dari R seperti itu ya nah kemudian ada lagi banyak subgroup ya bilangan rasional ya bilangan rasional itu juga dengan operasi tambah ya lupa karena kalau kita bicara itu harus sepasang ya ini R dengan operasi tambah seperti ini jadi ini tidak subgroup dari R dengan operasi tambah seperti itu nah kalau gitu sebenarnya kita bisa mendefinisikan namanya subgroup ya jadi kalau kita punya sistem matematika S dengan operasi titik ya ini suatu grup oke himpunan T sub himpunan T dari S ya T nya tidak hampa ya oke definisi grup di atas kita harus memastikan bahwa S nya bukan 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 himpunan hampa ya karena itu dari sistem matematika dia tidak boleh hampa ya dan T hampa itu dikatakan subgroup ya apabila yang satu pertama T dengan operasi yang sama tidak yang pertama ya pertama itu membentuk grup ya membentuk grup nah contohnya ini kan Z dengan operasi tambah juga membentuk grup ya Q dengan operasi tambah juga membentuk grup ya nah persisnya mungkin yang paling penting kalian cek adalah bahwa dia tertutup nah kalau subgroup dia harus ditunjukkan tertutup ya dan maksudnya apa bahwa ini tuh suatu operasi binat pada T ya harus ditunjukkan buat T kali dot ini adalah operasi binat di T ya dot ini operasi binat di S ya tapi belum tentu di subhimpunannya kenapa seperti itu nah contohnya aja ya kalau kita punya himpunan H misalkan ya ini himpunan bilangan genak ya dan W ini bilangan ganjil keduanya ini keduanya ini subhimpunan dari bilangan bulat ya kita lihat kalau bilangan genak 2A tambah 2B itu sama dengan 2 dikali A tambah B ini juga ada di H ya jadi bilangan genak kalau dijumlakan hasilnya genak juga tapi tidak dengan bilangan ganjil 2A tambah 1 tambah 2B tambah 1 itu sama dengan 2A tambah B tambah 1 ya ini tidak ada di W ya jadi operasi tambah di Z itu itu merupakan operasi binar di H tapi tidak merupakan operasi binar di W seperti itu ya nah jadi untuk membuktikan subgroup itu sebenarnya kita penting sekali pertama kali ngecek dia tertutup atau dia itu merupakan operasi binar di sublimpunan itu ya kalau dia sudah tidak merupakan operasi binar di sublimpunan tersebut maka otomatis dia tidak mungkin menjadi group karena group itu harus operasinya operasi binar di sublimpunan tersebut seperti itu jadi tidak sempat kita ambil sublimpunan pasti dia itu sistem matematika dengan operasi yang sama dari impunannya ya tidak ada jaminan seperti itu jadi ini wajib kalian cek ya nah persisnya kalau kita punya H dengan operasi tambah ini adalah sistem matematika ya tapi W dengan operasi tambah ini bukan sistem matematika jadi kita tidak perlu cek apakah dia sudah jelas tidak subgroup karena dia bukan sistem matematika operasinya tidak tertutup di bilangan ganjil di himpunan bilangan ganjil nah himpunan bilangan ganjil kita bisa kita cek merupakan subgroup tidak karena tadi tertutup ya ingat untuk membutuhkan subgroup berarti kita cek dia untuk group juga yang pertama sudah kita lalui dia sistem matematika yang kedua saya namakan satu tapi yang kedua asosiatif otomatis asosiatif otomatis di himpunan bilangan berarti asosiatif apalagi di sebagiannya ya ya apalagi gini mungkin setiap setiap anak gamatika pasti pinter ya otomatis anak 2019 pasti pinter ya karena apa karena seluruh gamatika pinter apalagi cuman sebagiannya apalagi cuman sebagian apalagi cuman angkatan 2019 logika sederhana yang kedua ada identitas ada 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 identitasnya di sistem matematika ini ada apa ada apa identitasnya identitas hindani bisa bantu saya hindani bisa bantu obet ada identitas dari bilangan genap sistem matematika bilangan genap ini apakah hindani masih ada di sini kalau hindani mungkin lagi ke belakang yang bisa jari ke belakang iyalah enggak gina gimana gina bisa bantu obet enggak gina halo gina iya pak ada enggak identitasnya kira-kira enggak 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 dibilang bulat ide siapa nol ya apakah nol bilangan genap enggak matas loh nol itu netral nol makasih jadi 0 itu bisa tulis sebagai 2 dikali 0 dan segala sesuatu setiap bilang buat yang bisa tulis sebagai 2 kali sesuatu sesuatu yang bilang buat lainnya itu pasti bilangan genap jadi nol itu ada di hal jadi identitasnya ada yaitu 0 karena 0 adalah bilang genap seperti itu oke kemudian inversinya gimana kalau kita punya 2A angkota H inversinya apa min 2A 2 inversinya adalah min 2 4 inversinya adalah min 4 2 genap 4 genap inversinya juga genap seperti itu ya jadi simpunan jilan genap juga membentuk operasi oke jilan genap itu mau operasi bentuk grup terhadap operasi tambah yang sama ya jadi kita punya bahwa H operasi tambah itu adalah subgroup dari Z terhadap operasi tambah seperti itu ya oke saya akan sedikit tidak sopan gitu ya mulai detik ini ya saya tulis H itu subgroup dari Z ya dalam artian ini operasinya adalah tambah ya saya tidak lagi tulis dalam bentuk sistem matematika tapi tulisnya H subgroup dari Z atau himpunan bila genap adalah subgroup dari Z ya ini tidak sopan tapi mungkin untuk mempermudah penulisan aja ya jadi kalau kita tulis seperti ini ya maksudnya terhadap operasi yang sama atau saya singkat H itu subgroup dari ini simbol subgroup di kuliah ini ingat ya jadi kalau kalian bicara sama mahasiswa dari undal udhayana atau dari ITB gitu jangan gunakan simbol yang saya hack Ini hanya berlaku di kelas ini Ini hanya untuk mempermudah Penulisan saya Bisa dipahami? Bisa pak Oke terima kasih Ada pertanyaan sedang ini? Oke ya Tapi kalau kalian di Apa namanya Disuruh mengerjakan ini Kita tahu bahwa Untuk membuktikan subgroup ya Kita sebutkan di asosiatif Tapi ini kan tidak penting ya Tidak penting ya Kemudian identitas ya Ini juga Istilahnya Emang harus ditunjukkan Biasanya identitasnya sama dengan grupnya Jadi cukup di cek identitas di grup ada enggak Di subgroup Kalau di subgroup otomatis identitas ada Jadi ini seperti Tidak begitu urgent Yang perlu kita cek adalah Inverse nya ada di sana Sama tadi Tertutupnya Seperti itu ya Jadi sebenarnya kalau kita Ingin buktikan H segrup dari G Ya Jadi kalau kita punya H Itu subgroup dari G H itu segrup dari G Oke Jika dan H nya jika Oke Yang pertama AB AB anggota H Untuk setiap Untuk setiap AB AB ada di H Ingat Asosiatif Tidak perlu lagi kita buktikan Kalau buktikan subgroup ya Untuk subgroup tadi ya Karena Karena otomatis Di grupnya aja Dia asosiatif Apalagi cuma di sebagiannya Nah ternyata kita cukup Membuktikan 2 ini Tertutup sama Inverse nya ada di sana Oke Oke Kalau Kalau Kita sudah buktikan 2 ini Tidak perlu kita buktikan Identitasnya ada atau enggak Perlu enggak Tidak perlu ya Karena kalau A inverse ada di H Ya Otomatis Kita ganti B nya dengan A inverse Berarti A dikali A inverse Ada di H Ya Dan ini sendiri sama dengan E Ya Jadi Existensi identitasnya itu Dijamin sama Sama 2 buah Sifat ini Ini sendiri Pak Hamid Baik Existensi untuk identitas itu Dijamin oleh 2 buah sifat ini Ya Jadi tidak perlu kita buktikan Identitasnya ada atau enggak Ya Karena dijamin sama 2 hal Ya Jadi Dari 2 Sifat ini Ya Yang sebelah kanan ini Maka kita bisa buktikan 2 Group Ya Hanya untuk group Dengan apasi yang sama Ya Seperti itu Nah Ternyata Masih bisa disederhanakan lagi Ya Jadi H itu Subgroup dari G Jika dan Hanya bisa Tidak perlu 2 Cukup 1 Yaitu AB Invert Ada di H Untuk setiap AB Ada di H Ya ini Saya akan akan Kombinasi 2 hal 2 sifat di atas Ya Oke Kalau Asosiatif Kalau dia Subgroup G Otomatis ini berlaku Ya Tadi juga Kita hanya Buktikan dari Kanan ke kiri Ya Kalau Hanya subgroup Otomatis Yang kanan ini Pasti berlaku Jadi kita juga Buktikan yang Dari Kanan ke kiri Ini kan juga Dengan ini Ya Kalau Nah Untuk ngecek Asosiatif Sudah jelas Ya Asosiatif itu Tidak perlu Dibuktikan Tapi kemudian Yang kedua Adalah identitas Asosiatif Oke Sudah jelas Yang kedua identitas Apakah ada di H Hanya dengan Satu buah sifat ini Gimana Mita Ayu Gimana Bisa bantu Ada pak Apa jaminannya B nya diganti B nya diganti Pake A B nya diganti A Bener Bener Jadi B nya Kita ganti A Ini A A Ada di H Berarti Akibatnya A Kali A Inverse Ada di H Sedangkan A ini Hasilnya Adalah E Berarti E ada Di H Jadi Eksistensi identitas Dijamin Sama Sifat Yang kita Berikan Sama Ini Dijamin Oke Yang ketiga Apakah Inverse Ada Disana Rara Gimana Raran ST Bisa bantu Apakah Inverse Dijamin Ada Halo Raran Halo Raran Halo Raran Wah Raran kemana Juan Juan sudah Balik Halo Pak Oke Juan bagaimana Nomor tiga Apakah Inverse Ada Di H Ada Pak Kalau Untuk Inverse Nya Sudah Dijamin Kan Karena Sudah Dia Diketahui Identitasnya Jadinya Inverse Nya Termasuk Di dalam Untuk Mengetahui Identitas Kan Harus Menggunakan Inverse Nya Gimana Cara Jadi Jadinya Dia Menggunakan Apa Namanya Kan Tadi Tidak Tidak Menggunakan Sifat Asosiatif Seperti Yang Tadi Itu Pak Jadinya Dia Tinggal Menggunakan Sifat Inverse Nya Sama Kayak Untuk Menjadi Anggota Dari Termasuk Bagian Dari H Itu Dia Harus Di Inverse Jadi Seperti Itu Kalau Dari Saya Ini Ini Apa Namanya Argumennya Anak BEM Kayaknya Gini Atau DPL DPM Kita Bicara Teknis Jadi Karena E sudah Di H Berarti A ada Di H Maka Menurut Aturan Ini E Dikali A Inverse Itu Ada Di H Sedangkan Artinya Adalah A Inverse Ya Ngerti Pak Ngerti Ya Jadi Kelihatan Bahwa A Inverse Ada Di H Jadi H H Dengan Berdasarkan Yang Pertama Sifat Aslinya Dan Yang Kedua Ini Kan Kurang Dari Yang Pertama Ini Jadi Sebenarnya Yang Sifat Ini Adalah Menjamin Bahwa Inverse Ada Di H Tinggal Satu Lagi Yang Perlu Kita Tunjukkan Yaitu Apakah Operasi Binar Di H Ya Itu Terutup Apakah A B Ada Di H Untuk Setiap A B Di H B Bagaimana Ini Obet Apakah Obet Sudah Online Sudah Pak Oh Sudah Sudah Nah Ini Kira-kira Bagaimana Obet Dijamin Tidak Dari Yang Pertama bingung hindani bisa bantu hindani halo hindani apakah hindani sudah online kalau kemarin dia cepat jawab kali ini tidak menjawab saya beralih dah ke Tika Tika gimana Tika bisa bantu Tika ada Pak jadi gimana triknya gimana karena di sifat ketiga kan impersnya ada di anggota H berarti yang di b-impersnya itu di-imperskan lagi nanti kesimpulannya A, B juga anggota H nah karena B anggota H dari katanya Tika ya maka menurut yang ketiga ini tadi b-impers ada ada kenapa ini jadi karena B anggota H dan menurut sifat yang ketiga ini maka b-impers ada di H seperti itu ya jadi kita punya A dan B di-impers ada di H dan kita kalikan dia menurut sifat ini berarti A dikali B dikali B dikali B A dikali B B-impers di-imperskan menurut aturannya kan karena A B jadi B-nya jadi inverse karena di sini A B-impers maka B-impers jadi inverse lagi ya itu ada di maaf ya kenapa saya punya ini oke sabar sebentar ya sabar sebentar ya saya gak tahu kenapa ada error kalau bersabar oke ya saya coba oke tadi kan kita yang ketiga tadi kita ingat ya bahwa jadi B inverse itu ada di H nah kemudian yang keempat kita ingat buktikan bahwa untuk setiap A dan B di H maka A kali B adalah ada di H tapi yang kita punya sifat cuma bahwa untuk setiap A B di H yang kita punya itu A B inverse ada di H triknya gimana triknya adalah karena B-nya ada di H ya menurut yang ketiga ini maka B inverse ada di H jadi kita pilih ya ambil A B inverse A B sama apa A B anggota H Maka menurut tiga ini kita punya A B inverse ada di H dan menurut yang ini jadi kita dapatkan A dikali B inverse di inversekan itu ada di H tapi B inverse dikali B sendiri ya jadi kita punya A dikali B itu anggota H jelas kelihatan Pak pendulisnya gini kelihatan Pak jadi kurang lebih seperti itu jadi kita harus membuat trik agar apa yang diminta itu terlihat di kerjaan kita seperti itu ya jadi ini jadi untuk menunjukkan bahwa A B ada di H kita pakai triknya menggunakan sifat yang ketiga sambil menunggu papan tulisnya yang awal ini bekerja ada pertanyaan tidak sejauh ini oke sepertinya memang ada masalah dengan komputer saya dan saya tidak tahu cara oh ini ada saya akibatnya oke jadi kita kerja di sini saja kalau kita nah jadi kalau kita punya G group ya sekali lagi saya di sini ceroboh ya seharusnya menulis G dengan operasi apa ya tapi ini untuk mempermudah jaba G group itu maksudnya dengan operasi terentu kalau kita tidak jelas apa G nya ya operasinya anggap saja kayak kali gitu kayak titik gitu ya nah dan kita punya H dan K itu adalah subgroup dari G ya nah kalian belajar di logika dan himpunan kalau kita punya dua himpunan ini dua-duanya subgroup ya bukan sekedar himpunan tapi juga merupakan sub-himpunan juga ya jadi kita punya H I R K dan H gabung K seperti itu ya tentu pertanyaan yang menarik adalah apakah H iris K subgroup apakah H gabung K subgroup nah itu yang perlu kita selidiki ya dan yang pertama ya kita ingin menunjukkan bahwa H iris K itu subgroup ya untuk menunjukkannya ini apa ingat kita pakai teorema ya teorema ini tadi yang tadi ya teorema bahwa H subgroup dari J di K dan hanya di K ya AB inverse ada di H untuk setiap A B di H seperti itu ya ya jadi akan ditunjukkan biasanya selalu menulis apa pertanyaannya ya akan ditunjukkan H subgroup dari B nah karena dua buah perenai ekipal bisa kita ganti akan ditunjukkan oke untuk setiap A dan B anggota H berlaku AB inverse anggota H seperti itu ya nah kalau pernyataan yang atas ini belum operasional ya akan ditunjukkannya ya apa yang ditanya gitu ya maka yang kedua ini operasional untuk menunjukkan semua unsur di H berlaku seperti ini atau menunjukkan semua mahasiswa di kelas ini adalah laki-laki ya atau perempuannya saya anggap saatnya di kelasi perempuan semua termasuk Robedo Sambaljuan sengkep perempuan untuk menunjukkan perempuan apa cukup harus diambil sembarang maka yang keluar itu harus perempuan seperti itu ya jadi langkahnya ini harusnya kan belajar di lukian dan himpunan ya jadi langkah pertama kalau ada kata akan ditunjukkan untuk setiap A dan B berarti kita bilang ambil A dan B anggota H sembarang nah kalau kalian belajar statistik ini adalah proses pengambilan sampel nah masalahnya kalau di statistik pengambilan sampel tidak bisa sembarang ya tapi di desain agar sembarangnya itu terpenuhin ya nah pada pada saya menurut orang aljabar itu apapun desain orang statistik pasti tidak pernah sembarang gitu jadi sembarang disini artinya harus benar-benar acak gitu ya acak di dunia nyata tidak akan bisa kita mengambil unsur secara acak ya pasti tidak akan pernah acak ya nah hanya di aljabar kita bisa mengambil secara acak ya karena karena semua konsep aljabar itu hanya ada di kepala kita ya seperti itu nah harus kita akan nah kalau kita ambil sembarang kita harus tunjukkan bahwa a b inverse itu ada di h ini tujuan kita ya kalau sudah terbukti maka terbukti h nya segerup dari g ya nah dari sini menuju ke bawah ini berarti kita harus menangkah-langkah seperti itu ya eh kok h ya akan tunjukkan h iris k maaf ya h iris k nah ini juga h iris k ya ini juga harus h iris k jadi ini harus diambil h iris k ingat kita punya anggota h iris k artinya apa ada yang tahu log him ini log him punan siapa ah iya coba berarti artinya a, b itu sudah pasti anggota dari h dan a, b itu sudah pasti anggota dari k ya dan kata penyambungnya done ya k ya karena a, b anggota h dan h itu segerup diketahui itu yang diketahui ya mana oh ini diketahui ya h itu segerup maka a dikali b inverse itu anggota h tapi dari sini juga diketahui bahwa k itu segerup ya berarti a, b inverse anggota k a, b inverse anggota h dan a, b inverse anggota k artinya apa a, b inverse anggota h kiris k balik lagi seperti itu ya jadi ini dari sini kesimpulannya bahwa h kiris k itu segerup dari d jadi tujuan kita tercapai jadi tujuan dibalik tercapai tidak perlu teribayah terlalu besar kertas kosong ya jadi kita menunjukkan untuk setiap ab anggota h iris k kita harus tunjukkan bahwa ab inverse juga ada di h iris k untuk menunjukkan dia segerup ya setelah kita ambil ab anggota h k sembarang ini berdasarkan definisi irisan ya mata maka ab itu anggota h dan ab itu anggota k dan masing-masing ini subgroup ya h itu sudah jelas subgroup k subgroup tapi h iris k yang kita ingin tunjukkan tapi karena di subgroup maka menurut teorema ini ab inverse anggota h dan ini ab inverse anggota k dan ini otomatis artinya adalah ab inverse anggota h iris k dan terbukti yang ingin dicapai ya nah jadi ini jadi di suatu aljabar nih atau di mata pelayan matematika adalah kunci kalian bisa mengerjakan itu kalian bisa bisa mengungkapkan atau bisa menuliskan pertanyaannya jawaban tidak begitu penting disini tapi yang penting adalah kalian mengajukan pertanyaannya seperti apa ada soal ada masalah kalian harus buat suatu pertanyaan nah soalnya seperti ini maka pertanyaannya kita buat apa yang ditanyakan jadi yang penting itu pertanyaannya dulu bukan jawabannya karena bisa melahir pertanyaannya oke oke waktunya sudah lewat jauh kayaknya ada pertanyaan enggak jadi ini yang saya jelaskan sudah ada di video perkuliahan yang biasa di youtube jadi kalian bisa cek lagi ada lebih banyak contoh di sana silahkan cek di video ternyata kalau kita buat video youtube dalam waktu setengah jam materi satu jam ini tercover kalau kalau di kelas tidak tercover oke ada pertanyaan ke sini sudah jelas oke saya mau bertanya Risti Andi Risti Andi gimana Risti Andi belum jelas jelas pak sudah jelas kalau mungkin atau kita bahas soal ya hari Jumat kita bahas soalnya lagi mas pagi nanti saya kasih soal setelah kelas B besok kelas B nanti saya berikan soal latihan di grup nanti kita kerjakan di sebagian kita kerjakan di kelas A sebagian kita kerjakan di kelas B oke atau kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di grup WhatsApp atau boleh inbox saya nanti akan saya jelaskan oke karena sudah terlewat pilihannya ini mohon maaf ya saya akhiri sampai sekian aja ya oleh hari ini sampai ketemu hari Jumat ya oke saya izin mematikan Zoom Jumat oh Jumat ya oke saya izin mematikan Zoom ya terima kasih pak terima kasih pak lupa terima kasih pak terima kasih pak Terima kasih.